Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Tak saling sapa sampai henggang dari program. Melanie Ricardo akui sakit hati dengan cendaan Deddy Corbusier. Dikutip dari Nakita Aidy, Melanie Ricardo baru-baru ini mengaku secara belak-belakan pernah merasa sakit hati kepada Deddy Corbusier. Hal inilah yang membuatnya sempat henggang dari talkshow hitam putif yang dibawa Deddy Corbusier. Kejadian ini diunggapkannya sudah terjadi bertahun-tahun lalu sebelum ia menikah dengan sang suami yaitu Tyson Lynch. Long time I go Waktu gue masih muda, belum nikah sama Tyson, ujar Melanie dalam vlog Robert Haryanto yang diunggah pada Rabu. Melanie menjelaskan jika saat itu Deddy tanpa sadar telah membuat lulucon tentang dirinya yang membuatnya begitu sakit hati. Akibatnya, ia sempat tidak mau sama sekali berada dalam satu panggung bersama mantan istri Kalina Oktarani selama bertahun-tahun. Setelah begitu lama saling tak bertegur sapa dan berada di panggung yang sama, Melanie akhirnya dipertemukan kembali dengan Deddy di acara Hotman Paris Show. Dalam pertemuan tersebut, ia menceritakan jika Deddy sudah lupa dan sama sekali tidak menyadari kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ibu dua anak ini lantas menceritakan kepada Deddy jika ia sempat dibikin sakit hati. Mendengar hal tersebut, Deddy cukup kaget lantaran tidak menyangka sampai menyakiti hati Melanie. Di saat itulah, Deddy juga langsung menyatakan permintaan maafnya kepada istri Tyson James Lynch tersebut. Gue ngomong sama dia hair to hair. Dad, dulu gue tuh sebel sama lo. I was ring after finish from his show. Ujar wanita usia 38 tahun ini. Serius lo? Aku bahkan gak nyadar. Dan dia bilang ke aku, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bermaksud, dan aku tidak sadar. Begitulah kata Deddy Kulbuser. Kalau menurut kamu gimana guys, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.